Terima kasih telah menonton. Ikan jenis paus panjangnya kurang lebih 3 meter. Kemarin pagi sudah dievakuasi ke laut lagi, ujar Kapolsek Tamalate AKP Aris Sumarsono kepada Detik Sulsel, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Paus tersebut terdampar di tepi pantai Bosowa, kecamatan Tamalate, Makassar pada Selasa, 20 per 8. Kejadian itu diketahui pertama kali oleh karyawan dari pantai Bosowa yang melihat paus tersebut terdampar. Para karyawan awalnya hendak mendorong kembali paus tersebut pada malam itu juga. Namun karena ukurannya yang besar, mereka kesulitan mendorongnya ke tengah lautan. Pihak Bosowa dapat itu ikan terdampar. Malam itu sempat didorong tapi kembali lagi, kata Aris. Setelah menunggu hingga pagi hari, para karyawan dibantu dengan warga sekitar kembali berusaha mendorong ikan tersebut hingga berhasil kembali ke lautan. Jam 6 pagi baru dievakuasi kembali ke laut. Ikannya tidak mati itu hidup karena sampai sekarang sudah nggak kembali, sebutnya. Berdasarkan video beredar, terlihat paus dalam kondisi lemah terdampar di pinggir pantai. Beberapa orang dengan pelan berusaha mendorong paus tersebut kembali ke lautan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!